Hai guys, kembali lagi bersama aku Sofie dari Sofiesnel Jurnal Di video kali ini aku akan membuat video tentang bagaimana cara mengaplikasikan kutek biar hasilnya rapih dan kayak abis manicure di salon Nah, langkah pertama adalah menggunakan base coat Base coat ini aku pakai untuk melindungi kuku asli kita dari pigment yang akan menyebar dan membuat kuku kita menjadi kuning kalau udah sering guan dan ganti kuteks dan bisa juga membantu mempercepat pertumbuhan kuku natural Di aplikasikannya seperti biasa aja, kalian mau pakai satu coat, mau pakai dua coat terserah kalian, just make sure bahwa base coatnya sudah kering ya Nah, pertama aku akan menunjukkan kuas yang agak lebih lebar aku selalu tap-tap-tap di leher botolnya dan ditarik sehingga kuteks yang ada di kuas itu gak terlalu banyak Nah, pakaiannya itu ditempatin, jangan terlalu beket ke kutikula Didorong ke atas sedikit, ditarik ke bawah, lalu pakaikan ke kanan dan ke ilunya kalau warnanya gak terlalu opaque atau keluar, it's okay, karena kita akan add lapisan kedua dan bisa lapisan ketiga kalau memang diperlukan dan kalau kamu kena kuteks itu ke kutikula atau ke kulit, it's okay, karena abisnya terbuka secara Teknik pertama adalah dengan menggunakan kuas dan asetor Ini tuh kuas rata gitu, aku beli ini ke pebuku, harganya cuma Rp. 3.000 atau Rp. 5.000 gitu Itu dicelupin aja ke dalam asetor, lalu dibersihkan deh pinggir kukunya Nah, untuk kuteks dengan kuas yang lebih tipis, caranya sama tetap di tap-tap di mulut botol dan diaplikasikan dengan cepat tempatkan, didorong, tarik, bawa ke sisi kiri, lalu bawa juga ke sisi kanannya Nah, karena kuasnya lebih kecil, aku kadang-kadang susah menjangkau daerah kanan-kininya lalu aku bisa dengan putar sedikit jadinya Nah, teknik kedua adalah menggunakan liquid nail tape Ini adalah perisa liquid nail shield, itu adalah semacam peel of latex gitu Aku akan taruh tempat dimana kamu bisa membelinya di deposition box di bawah Jadi jangan lupa di cek ya Cara aplikasikannya yaitu, pakaian aja di pinggir kuku kamu dengan kuas yang sudah disediakan itu dalam packagingnya Lalu tunggu hingga kering Dan aplikasikan kuteks seperti biasa Dan ini adalah fun part Tinggal dikeletekin aja Tadaaa! Dan langkah terakhir adalah mengaplikasikan top coat Kamu bisa pakai matte atau glossy top coat Terserah dari kamu Dipakein aja, mau menggunakan teknik yang tadi boleh Mau dipakai setengah-setengah juga boleh Terserah kamu, terserah sekreatif kamu seperti apa Dan jadi deh Kalau kamu suka video seperti ini Jangan lupa give me a thumbs up Subscribe ke channel aku Dan jangan lupa komen di bawah video apa yang ingin kamu lihat dari channel aku berikutnya Dadah! 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 selamat menikmati